Oke Pren, kembali lagi bersama gue Tanto Japa Kali ini di gantangan mana ini dong gantangannya, gak tau soalnya KSF KSF Kaliwungu Iya Kaliwungu Ini hari ini gue bareng pren-pren gue ini Gantang Balibu Oke, perkenalin dulu dong namanya dong Teguh Teguh Teguh, renget Biar gantangnya kelihatan Kalau ini dengan Om siapa nih Om Om Deka Om Deka Ini yang di ujung nih Om Gak usah Oh yang di ujung gak usah katanya Ini satu tim ini agak malu-malu kucing Om, ini hari ini juara berapa nih Juara 3 sama 7 Juara 3 sama 7 Kalau Balibu Oke Ini tadi juara 3, juara 7 Kelas Balibu Cuma satu kelas doang Iya, satu kelas Kalau menurut Om Pengen ditambah gak kelas Balibu ini? Ya pengen ditambah Pengen ditambah Kalau om datang satu kali kira-kira puas gak? Enggak Puas Dua kelas ya? Iya, maksimum dua kelas Kelas A sama B Kelas A sama B Jadi kalau gak nanteng sekelas itu Sia-sia kayaknya settingannya ya? Iya, soalnya kan perdana Ibaratnya kita setting pautu kan Kelas pertama kan kita kurang puas Masalahnya kangkung juga belum habis Iya enggak? Bener enggak? Iya bener Kan kangkung belum habis Cuma satu sesi doang Iya kurang puas Bener ya? Iya bener Ini jagungnya juga masih utuh Iya enggak? Emang ini settingannya emang ambiakan-ambiakan begini ya? Iya ambiakan-ambiakan Katanya Mas Dewi gitu Oh yang punya tuyul ya? Iya yang punya tuyul Itu love for phenomenal ya? Iya itu phenomenal itu Jadi kalau untuk Bali pu Udah settingnya emang ambiakan-ambiakan aja Ya emang ambiakan-ambiakan Ini ya bilang yang punya tuyul Iya Oke Om Teguh Itu kalau di setting kenceng kayak gini Setelah posisinya nanti gacor itu Langsung dikendorin lagi Atau masih di kayak gini ini? Ya dikendorin Oh dikendorin Biar gak birahi atau gimana? Biar gak birahi Biar normal Oke normal Ini kan cuma datang dari jam berapa tadi tuh? Jam berapa ya? Tadi jam 10 Jam 10 pagi Sekarang jam 12 siang Nah ini main cuma sekali doang naik gitu Itu dari mana nih alamat rumahnya nih? Ini alamatnya Tugu Rejo Kalau dari Tugu Rejo sampai ke Kaliwungu ini berapa menit? Iya 30-an 30 menit ya? Sampai 30 menit kesini jauh-jauh cuma main sekali doang Tadi ini yang juara 3 sama juara 7 ini berarti 2 burung ya? 2 burung Jadi buat teman-teman yang nonton di Youtube nih Kalau di gantangan daerah Tangerang, Jakarta, Bekasi, di Banten sana Kita kelas Balibu tuh ditumpain lah gitu Sampai bisa 4 kelas, 5 kelas gitu Nah gue agak heran aja beberapa gantangan daerah Mboja Kendal ini justru gantangannya kelas untuk Balibu ini jarang-jarang ada gitu Bener gak om? Iya bener Jarang-jarang ada ya? Malah ada ya diapus om? Malah diapus? Nah ini pertanyaan gue kenapa kok di daerah Mboja Kendal ini kelas Balibu tuh justru sedikit dan menjadi minoritas gitu Kalau menurut om gimana itu? Ya karena di daerah sini tuh diutamakan tuh di Ocean lah Ocean? Kayak Kendal tuh kebanyakan Ocean kayak kacer susah iju itu banyak banget gitu Tapi kalau di kelas mayoritas Lobet sedikit minimal ya paling 2 kelas lah Kelas dewasa sama paut apalagi tuh masih batasan poin gitu Tapi kalau mayoritas di Semarang Kota mainnya tuh yang mainnya Lobet lebih banyak daripada Ocean gitu Jadi kalau di Semarang Kota itu Balibunya banyak kelasnya Berapa sesi kira-kira om? Ya ibaratnya kelas A itu biasanya ada 4 sesi lah Kelas A sama B itu kelas BUB lah biasanya Nanti kelas berikutnya ada banyak lagi Apalagi nanti ada tambahan kelas Lobet lagi Berarti kalau teman-teman yang ada di daerah Mboja Kendal ini, Batang itu Itu harus ke Semarang kalau untuk mau puasin main Balibu Ya betul Jaraknya berapa jam om? Ya kalau jarak sih 1 jam 1 jam setengah jam Tergantung pemain sih kalau nekat ya setengah jam sampai Sampai mana itu? Sampai mana itu? Setengah jam sih di Semarang itu sampai mana itu? Ya ibaratnya kan tergantung om Gantangan ibaratnya di Semarang Kota ya kalau Batang sini, Kaliwungu, Semarang kan paling setengah jam om Kalau lewat Mangkang sini kan setengah jam Kecuali kalau daerah Kendal Kota ya 1 jam setengah lah 1 jam gitu loh Tergantung brosur kita keluar itu jam berapa on time-nya gitu Takutnya kita buru-buru sampainya bukan di Gantangan om ya Sampainya di mana om? Apa? Kalau kita buru-buru takutnya sampainya bukan di Gantangan di mana om? Di rumah sakit ya Oke Jadi kalau menurut om Teguh nih om Kalau om Teguh sendiri ini di rumahnya banyak burung balibu apa dewasa? Ya campur Campur? Ya Hari ini memang spesial untuk bawa balibu? Ya Ini kan perdana Oh ini perdana? Langsung juara? Ya alhamdulillah sebera Gue pengen tau nih gue pengen tau beli om Biyokan disini itu berapa sih di daerah Kendal ini? Ya sekarang kan masih turun loh Berapa? Ya kira-kira 25.30 Bener ini? 25. Bener? Bahan Om Biyokan sayur tuh 25 Kecuali di terah pertenakan tuh beda Om Biyokan 25 terah berapa? Ya kalau terah sih tergantung pemilik ada yang 200-250 gitu Tapi kita kalau sebagai pemain sih utamakan ya di pertenakan biar harga naik Lobet tuh naik gitu loh Ini ngomong-ngomong beli terah apa om Biyokan? Kalau ini terah sendiri sih Oh ini terah sendiri terah kasih Iya perdana Jadi ternyata buat temen-temen nih Khususnya buat di Tangerang dan DKI nih Kalau disini ternyata harga Balibu Om Biyokan lebih parah ternyata gitu Lebih parah ya Lebih parah om? Gitu Jadi kalau di sono itu masih berkisar 50 ribuan 50 ribuan disana itu jauhsan Kalau disini 25 ribu bener? Disini ya 30 25 25 25 ya gitu Ada kan ada orang Biyokan 15 ribu Itu di postingan ada yang begitu? Tuker milet 1 kilo Pasti ada Sampai separah itu om ya? Itu pemain Itu pemain Biyokan Kebanyakan kondangan mungkin om ya? Iya Apalagi harga turun Milet nyana naik Ya udah putus asa Tukerin naik Tukerin milet 1 kilo Gue pengen tau juga nih Gue pengen tau harga milet di daerah kendal berapa nih? 20 20 Berarti sama kalau disitu? Sama Cuma yang bedain harga om Biyokan yang beda nih Sebagai peternak nih Om siapa tadi? Lupa gue Deka Deka Artinya apa tuh Deka tuh? Deka itu ya nama dari orang tua sih om Oh nama dari orang tua Itu nama panjangnya apa ini? Nama singkatan ya? Nama panjang Deka Brahmana Samudera Keren banget ya Keren kalau Teguh Teguh siapa ini? Teguh Haryanto Teguh Haryanto Berarti Haryanto lagi bagus ya? Iya Itu Sebagai peternak Sebagai branding Lovet gitu Melihat Harga Lovet yang anjlok sampai segitu itu Sedih gak? Sedih banget sih om Apalagi kita mayoritas peternak kan lebih banyak lah om Apalagi kita sebagai pemain Kan kecewa Kok kenapa peternak lebih banyak kok Harga Lovet kan turun Sebetulnya kan gak ada efeknya Soal harga Kalau kita jiwa pemain itu harga Seharusnya kan tetap stabil Kalau jiwa peternak Ya soal harga kan tidak disangkutkan dari Pemain Kicau Mania Gak ada efeknya Kalau harga Ibaratnya gimana ya om? Gak usah disangkut pangkutnya sama pemain Lovet lah Ibaratnya kita pemain-pemain Peternak-peternak kan gitu Jiwanya sendiri-sendiri lah om Kita kalau pemain lah Pengennya ya harga stabil lagi lah Gitu Jadi antara pemain dan peternak beda lah ya Beda ya Jadi kalau peternak mungkin jualnya diombyokan Kalau kita jualnya tetap diterah Gitu Peternak itu jual Lovet warna Boleh lah Harga beda Kalau sama-sama peternak sayur kan gak ada sangkut pausnya Tentang pemain Kicau Mania Harga-harga Kalau peternak kan harga sendiri-sendiri Tidak ada sangkut pausnya sama pemain lah Gitu lah Gitu aja lah Kalau pernah gak ngalamin beli dari ombyokan Tapi posisinya bisa juara Pernah gak? Banyak banget Banyak banget ya? Banyak Harga Rp 2.500.000 jadi Rp 1.500.000 juga ada Jadi sebenernya harga yang turun tadi juga menolong dari pemain yang Kicau Mania yang pemula lah khususnya ya Pengen belajar tapi belum ada modal Biasanya belinya dari ombyokan Ternyata dari ombyokan itu dapatnya berlian Kan ada juga yang seperti itu ya Bahkan gue sempet ngonten juga nih om Ada yang beli ombyokan juga di Tangerang itu jadinya malah konslet Itu ada Pernah denger-denger cerita kayak gitu gak om? Ya Kalau disini tuh konslet tuh kalau di Semarang belum ada om Beli ombyokan terus konslet gak ada Kecuali kalau beli ombyokan juara faktor durasi banyak Tapi kalau komunitas kebanyakan kalau jadi konslet belum ada Kalau di Semarang Tapi kalau jadi durasi 1 menit 2 menit tuh banyak banget Itu banyak ya? Ya Jadi belum tentu apa yang ombyokan itu kualitasnya gak bagus ya? Ya tergantung sih om Tergantung kita memilih ombyokan Oh bener Kita memilih tuh kalau fix bagus ya Endingnya bagus Kalau kita gak tau endingnya kan jelek ya Gimana ya Jelek juga sih Tergantung kita milih-milihnya speknya itu guru Gue setuju nih Gue setuju nih sama om Deka Nah kalau om Deka sendiri Misalkan lagi ngombyok nih Itu biasanya yang dilihat kriterianya apa itu? Ya kalau dari kita spek itu Dari aku komunitas tuh apa ya Dari jantan dulu lah om Yang dipilih jenis kelamin dulu? Wajib jantan dulu nih? Kalau main beli bu tuh Terutama kan aku dari jantan dulu Kenapa gak betin om? Ya kalau kategori pao sih Jantan tuh lebih receh lah om Dari durasi tuh pendek-pendek Yang penting kan rajin Kalau kita main di segi balibu Kecuali kita diwasa Kita kalau diwasa sebagai pemain kan Kita kan kriteria kan sendiri-sendiri Ada yang main durasi Ada yang main konslet Ada yang main semi Kan pemain kan sendiri-sendiri Gitu Kalau kita tuh apa ya Kalau pemain ya Yang penting guru tuh moncar udah seneng banget Gitu Kita gak ingin konslet Gak ingin durasi panjang Gak ingin Yang penting tuh udah konser Udah bagus banget Itu suatu kepuasan tersendiri ya Kalau kita kena konser Walaupun hari ini cuma Juara 3 Juara 7 Gak juara 1 Tapi Kita udah kepuas ya Soalnya kita kan hobi Bukan ambisi lah Gitu Gue demen nih Kalau om teku puas gak nih Dengan juara sekian nih Ya udah puas Udah seneng Burung bunyi aja udah seneng Tapi gak puas Karena main sekali Ya main sekali Jauh-jauh main sekali Oke nih Terima kasih nih Buat temen-temen Apa Ngekekmania yang ada di kendal ini Udah Ngobrol-ngobrol di konten gue nih om Kalau disini ada Salam khasnya nih om Salam khas di channelnya Tanto Japa Yaitu Konslet masih asik prent Nanti kita sebutin bareng-bareng ya Konslet masih Asik prent Oke Yuk Salam dari kita Konslet masih Asik prent Buat yang sudah menonton Di channel youtube nya Tanto Japa Jangan lupa untuk Subscribe Like Comment Dan juga Share Matur su